Pernahkah cocok sekalian bertanya mengapa Jepang dan Jerman bersekutu? Oke, mari kita bahas. Seperti biasa, jika salah mohon dikoreksi, jika kurang mohon ditambah, jika ada referensi lebih, mari kita saling berbagi. Kedekatan antara Jepang dan Jerman tidak terlepas dari ideologi sayap kanan mereka yang tumbuh. Pada tahun 1930-an terdapat krisis ekonomi depresi hebat dan masalah politik yang dialami seluruh dunia. Hal ini membuat sayap kanan di Jerman dan Jepang menentang dan ingin mengacaukan konsep sistem internasional. Masing-masing berkembang paham ultranasionalismenya oleh Hitler dan elit politik Jepang periode Sowa. Kebencian terhadap hegemoni imperialis saat itu, Inggris dan Perancis, serta menggagalkan tujuan revisionis dan ekspansionis Jepang dan Jerman selama krisis ini memberikan titik temu antara kedua negara. Seperti yang kita ketahui juga, Jepang mempunyai ambisi yang sama seperti Nazi Jerman. Mereka punya rasa superioritas ras dari Asia dengan bertujuan membangun kekuasaan di Asia Timuraya. Pandangan ini bermunculan karena bangsa Jepang sendiri terutama setelah restorasi Meiji, hendak menjadi bangsa yang maju di bidang teknologi. Paham ultranasionalisme Jepang hendak mengalahkan supremasi kulit putih. Pandangan ini justru terbalik dengan sekutunya di Jerman yang sangat pro-aria, ideologi supremasi kulit putih. Fenomena inilah yang membuat Adolf Hitler sebagai pemikir Nazi mulai mempertimbangkan bagaimana dunia dibagi berdasarkan ras. Sebelum berkecamuknya Perang Dunia II pada pertengahan tahun 1930-an, Hitler lebih fleksibel untuk memikirkan Jepang sebagai mitra yang potensial untuk menguntungkan kemenangannya pada dunia. Ia mengesampingkan bahwa ras non-aria hanya kepada orang Jepang. Hitler percaya bahwa Jepang punya nasib yang sama dengan Jerman. Jepang adalah korban dari konspirasi internasional Yahudi. Orang Yahudi membenci Jepang karena negaranya di Asia yang tidak dapat ditaklukan, menurut Hitler. Meski demikian, Hitler tidak benar-benar menyukai orang Jepang. Baginya orang Jepang adalah bangsa yang menjijikan. Perlu diingat saat itu Jepang masih identik dengan budayanya yang kolot dan dianggap sebagai negara miskin sebelum semaju hari ini. Namun fakta-fakta ini masih tidak memengaruhi Hitler dalam sejarah Perang Dunia II untuk menjadikan Jepang sebagai CS mereka. Kesamaan paham antara Jepang dan Jerman muncul pada tahun 1933. Saat itu Jerman berhasil memusnahkan sisa-sisa terakhir Republik Weimar dan Jepang bercokol penuh di Manchuria, Tiongkok. Jepang pun kemudian menarik diri dari Liga Bangsa-bangsa. Bisa dikatakan pada tahun 1933 Jepang telah menyatakan dirinya sebagai kehadiran yang paling agresif dan mengganggu dalam tatanan internasional kontemporer. Sejak saat itu militarnya semakin memberikan pengaruh yang sangat besar pada urusan politik dan ekonomi. Hitler pun mengikuti Jepang dengan menarik Jerman dari Liga Bangsa-bangsa pada Oktober 1933. Hitler menilai Jepang telah memberi contoh bahwa organisasi internasional yang penuh dengan kepentingan Inggris dan Perancis itu bisa diancam. Inilah yang membakar glora fasisme pada awal sejarah Perang Dunia II. Hubungan Jerman dan Jepang mulai terjalin dalam babak awal sejarah Perang Dunia II. Pada tahun 1939, Menteri Luar Negeri Jerman Joachim von Ribbentrop menghubungi pengusaha dan diplomat Jerman di Jepang. Ia bertujuan menggenjot industri dan militer Jepang. Jepang pun melihat itikat baik Jerman. Jerman memilih mundur dari segala hal yang berhubungan dengan Tiongkok di bawah Chiang Kai-shek, yang berasal dari Partai Nasionalis Tiongkok Komintang. Tokyo pun melihat perilaku ini menunjukkan bahwa Tiongkok adalah kepentingannya. Hal ini dilandasi oleh persetujuan hubungan Jepang-Jerman dalam sebuah proposal yang diberikan kepada Ribbentrop. Proposal itu disampaikan oleh atase militer Jepang di Berlin, Hiroshi Oshima. Oshima bahwa Jepang menentang komunisme tanpa secara eksplisit menyebut Uni Soviet. Selama inilah pergerakan Jepang pun membuat khawatir Moskow. Proposal ini kemudian berkembang menjadi fakta anti-Kominten, yang mendapat dukungan antusias dari Hitler. Percakapan antara pemerintah Jepang dan Jerman menghasilkan kepercayaan. Hitler telah sejak lama berharap kepada Jepang untuk mengguncang Uni Soviet dan bisa bersekutu dengan Tokyo. Fakta ini kemudian mematangkan ikatan Jerman dan Jepang dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Mereka sepakat untuk satu sama lain tidak memberikan bantuan kepada Uni Soviet jika Stalin menyerang negara lain. Hal ini adalah salah satu konjuntur yang sangat penting di abad ke-20. Keterbukaan Hitler untuk bekerja dengan Jepang dan tampak pragmatis tentang rasisme fanatiknya. Dikombinasikan dengan kerja keras Ribbentrop dalam merasakan kepentingan Jepang dan ketakutan kekaisaran Jepang sendiri terhadap gerakan Soviet menyatu dalam Poros Berlin Tokyo yang baru. Tentang ini bagaimana menurut kalian coy?